Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihinasta'inu ala umuri dunya wa deen Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa adma'in Subhanallah wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Adadakuli harfin kutibaw yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Nawaita ta'aluma wa ta'alima wa al-naf'a wa al-intifa' wa al-medhakarata wa al-tadhakir wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hath ala tamasuki bi kitab Allahi wa sunat Rasulih Wa al-du'a ilal huda wa al-dilala ala al-khair Ibtigaa'a wajhilahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Qala al-musanifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa unumikum fi darain amin Al-fathlus lalith fi nukbatin min al-kutub al-musa biha Kutubu tafsir, tafsirul bagawi Ma'alimu tanzil Kana sayyiduna al-imam Abdullah bin alawil haddad r.a Wa nafa'ana bihi yagul Arkanu dini arba'atun Arkanu dini indana arba'atun Al-Bukhari fi al-hadith Wal-Baghawi fi al-tafsir Wal-Minhaj fi al-fiqih Wa min al-kutub al-jami'a Ihyya'u ulumiddin Hadihil gawa'id al-lati alaihal bina' Wa talakna kutuban kasiratan Falamna ra ajma'a minha' Wal-waktu kasir Wal-kawa'id Ihyya'u ulati alaihal bina' Wahiyya'u ulumid Intaha min tasbidil fu'ad Fasel yang ketiga Menyebutkan Beberapa kitab Yang diwasiatkan oleh para salaf Untuk dipegang menjadi pedoman Dan dipetik ilmu di dalamnya Karena sangat bagus Dan sangat manfaat Yang pertama Dari kitab tafsir Tafsir Al-Quran itu banyak Dari yang ringkas sampai yang detail Yang ringkas seperti tafsir Al-Jalalem Ada lagi tafsir yang lain Walhasil tafsir itu banyak Ada yang satu jus Ada yang dua jus Ada yang empat jus Ada yang sepuluh jus Dan lebih Itu tafsir Yang ditafsiri adalah Al-Quran Lah kita ini Bisa memahmi Al-Quran Lewat bantuan Kitab-kitab Tafsir Karena tanpa kitab-kitab Tafsir Kita tidak akan mengetahui Sebenar-benarnya Maksud dari Ayat Al-Quran Nah kalau ada orang Hanya mengartikan Al-Quran Kemudian dia tafsirkan Dengan Pemahaman dia Dari arti Al-Quran tersebut Kebanyakan Akhirnya Sesat Dan itu Terjadi Yang Umum Diberita Seperti Solat Pakai dua Bahasa Dia Memahami Satu Ayat Al-Quran Kemudian Diartikan Ayat tersebut Selalu Selalu dia Fahami Bahwa Solat itu Memakai Dua Bahasa Karena Allah Berfirman Wama Arsan Namir Rasul Illa Bilisani Kaumih Atau Wama Arsan Namir Rasul Ha Wama Arsan Namir Rasul Ada Bilisani Kaumih Nah Dipahami Berarti itu kan Nabi Diutus oleh Allah Di Wilayah Arab Maka pakai Bahasa Arab Berarti ketika Di kita Pakai Bahasa Indonesia Makanya Akhirnya Pakai Dua Bahasa Ada lagi Yang mungkin Ini agak Banyak Di daerah Kita Solat Yang penting Ingat Jadi yang penting Ingat Itu sudah Dinamakan Solat Kenapa Paham Jadi ayat Al-Quran Akimus Solatah Didikri Laksanakanlah Solat Untuk Ingat Kepadaku Nah ini Dipahami Dengan Arti Kata Tanpa Melihat Tafsir Yang disitu Disebutkan Sebab Diturunkannya Ayat Tersebut Dan yang Lain Sebagainya Dia enggak Arti Kata Ini Dipahami Berarti Enggak perlu Solat Itu Menghadap Qiblat Dengan Rokaat Rokaat Tertentu Yang penting Ingat Itu sudah Solat Makanya Itu semuanya Kekeliruan Karena Tidak Mempelajari Tafsir Nah untuk Mempelajari Tafsir Itu butuh Ilmu Ilmu Yang paling Dibutuhkan Itu Pertama Adalah Ilmu Ilmu Bahasa Lah ilmu Bahasa Arab Itu ada 12 macam Ilmu Bahasa Arab Ada 12 macam Yang umum Dipelajari Itu Hanya Dua Nahwu Dan Sorof Nahwu Dan Sorof Imla Tidak Banyak Ada Yang mempelajari Dan jarang Sedikit Kemudian Ada lagi Tentang Mantik Dan Semisalnya Itu semuanya Berada Di dalam Ilmu Lughah Lah ilmu Lughah Seperti Nahwu Dan Sorof Itu dinamakan Dengan Ilmu Allah Ilmu Alat Kalau kita Memiliki Alatnya Maka Apa yang Gak bisa Kita bongkar Apa yang Gak bisa Kita buka Pasti Semuanya Bisa Dibuka Dan bisa Dibongkar Lalu Belajar Nahwu Perlu Belajar Sorof Kalau Dia Ngerti Ilmu Nahwu Ilmu Sorof Dia Belajar Ilmu Yang lain Itu Akan Mudah Kenapa Dia punya Alatnya Untuk Membuka Dan Membongkar Apa yang Dia Baca Makanya Dikatakan Oleh para Ulama Itu Belajar Ilmu Agama Tanpa Nahwu Itu Seperti Orang Empoten Bersetubu Dengan Gadis Ya Nggak bisa Melpu Nggak bisa Masuk Orang Empoten Nggak bisa Masuk Seperti itu Orang Belajar Ilmu Agama Tanpa Nahwu Makanya Nahwu Itu Penting Tapi Nahwu Ini Pelajaran Yang Paling Males Dipelajari Oleh Anak-anak Bondok Seperti Mata Pantika Di Sekolahan Padahal Ini Kuncinya Itu Kunci Untuk Yang lain Sebagainya Makanya Belajar Mempelajari Tafsir Itu Butuh Ilmu Nahwu Agar Apa Agar Yang Dibaca Itu Bisa Difahami Sesuai Dengan Maksudnya Kalau Tidak Salah Ini Termasuk Tergolong Dari Apa Yang Disabdakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Man Fassaral Quran Nabi Rokye Faliyatabawa Mak Adahu Minanar Siapa Yang Mentafsirkan Al-Gur'an Dengan Akal-akalannya Dia Dengan Logikanya Dia Faliyatabawa Mak Adahu Minanar Maka Hendaknya Ia Persiapkan Dirinya Di Neraka Makanya Tidak Bisa Pakai Akal-akalan Kita Al-Gur'an Butuh Kitabnya Lah Kitab Apa Dari Kitab-kitab Tafsir Itu Yang Bagus Yang Terdapat Banyak Ilmu Dan Mermanfaat Disebutkan Disini Ada Dua Kitab Yang Pertama Kitab Tafsirnya Imam Al-Baghawi Yang Dinamakan Dengan Ma'alimut Tanzil Kitabnya Tafsirnya Imam Al-Baghawi Yang Dinamakan Dengan Ma'alimut Tanzil Lah Imam Barawi Ini Dikatakan Oleh Imam As-Subuki Bahwa Beliau Ini Tidak Gampang Mencatat Ilmu Untuk Dijadikan Diletakkan Di dalam Kitabnya Kecuali Setelah Mencari Yang Lebih Kuat Dari Apa Yang Dia Dapat Dia Sudah Dapat Satu Masalah A Ini Tidak Langsung Dijadikan Pegangan Nyari Dulu Ada Tidak Yang Lebih Kuat Dari Ini Kalau Ada Yang Lebih Kuat Maka Yang Lebih Kuat Yang Dia Pakai Daripada Yang Sudah Ada Padanya Nah Ini Dikatakan Oleh Imam As-Subuki Memuji Imam Al-Baghawi Al-Habib Abdullah Haddad Beliau Berkata Arkanuddin Indana Arbaatun Rukun Agama Pada Kita Ini Ada Empat Artinya Apa Yang Dipegangi Untuk Menguatkan Agama Agama Kita Dalam Kehidupan Ini Ada Empat Yang Pertama Adalah Imam Al-Bukhari Di Dalam Hadis Jadi Apa-apa Dalam Ilmu Hadis Yang Menjadi Rujukan Pertama Adalah Imam Bukhari Sebelum Yang Lainnya Jadi Yang Pertama Yang Nomor Satu Yang Perlu Kita Pegang Dalam Ilmu Hadis Imam Bukhari Kenapa Karena Imam Bukhari Ini Untuk Mendapatkan Hadisnya Rasulullah Mencari Hadisnya Rasulullah Itu Dengan Semangat Yang Luar Biasa Keliling Imam Bukhari Dari Tempat Ketempat Dari Kota Kekota Dari Negeri Ketegeri Bahkan Sebelum Datang Ketempat Orang Yang Memiliki Hadis Yang Akan Beliau Ambil Sanat Nya Mandi Bersih Memakai Pakaian Memakai Wangian Datang Setelah Dapat Sholat Jua Rokaat Dan Itu Seterusnya Seperti Itu Setiap Kalinya Jadi Mau Menerima Hadisnya Rasulullah Ini Gak Seperti Kita Kita Kepet Kepet Belum Mandi Kadang Mandinya Cuma Jebar Jebur Kadang Sama Ngantuk Ini Enggak Jadi Benar Benar Apa Yang Akan Diambil Ini Sangat Dihargai Sangat Dimuliakan Setelah Dapat Sholat Dua Rokaat Belum bisa Kata Bayangkan Berapa Ratus Ribu Hadis Yang Didapatkan Oleh Imam Bukhari Setiap Dapat Beliau Sholat Dua Rokaat Itu Berarti Berapa Sholat Rokaat Yang Sudah Dilakukan Dari Hadisnya Belum Yang Lain Itu Pun Masih Dikoreksi Dari Hadis Hadis Yang Didapat Itu Dikoreksi Yang Paling Sahih Yang Mana Makanya Yang Pertama Menjadi Pegangan Adalah Hadis Imam Bukhari Yang Kedua Imam Al-Baghawi Di Dalam Tafsir Jadi Kalau Kita Membaca Tafsirnya Imam Baghawi Sudah Bisa Dikatakan Cukup Dari Yang Lain Bukan Gak Perlu Dari Yang Lain Tapi Sudah Cukup Dari Yang Lain Untuk Memahami Apa Maksud Daripada Ayat Tersebut Dan Dimana Diturunkan Atau Karena Apa Diturunkan Sudah Bisa Kita Ketaui Nah Untuk Hal Seperti Itu Sudah Cukup Buat Kita Sudah Cukup Buat Kita Kemudian Yang Ketiga Minhaj Kitab Minhaj Dalam Ilmu Fikih Kitab Minhaj Yang Ditarang Oleh Imam An-Nawawi Imam Nawawi Kitab Minhaj Ini Dijadikan Puncaknya Pelajaran Di Hadromud Dalam Ilmu Fikih Ilmu Fikih Mereka Enggak Belajar Banyak Ilmu Fikih Yang Dipelajari Itu Yang Umum Disini Risaratul Jamiah Muhtasar Surir Abi Suja Safina Yakut Umdah Dan Minhaj Minhaj Ini Puncak Terakhir Sudah Pelajaran Dalam Ilmu Fikih Ada pun Yang Lain Itu Tambahan Dari Masing-masing Pelajarnya Dalam Membuka Kitab Ini Kitab Itu Sarah Ini Atau Sarah Itu Itu Dari Pelajarnya Kemudian Yang Keempat Yaitu Kitab Yang Merangkum Semuanya Ada Al-Gur'annya Ada Hadisnya Ada Fikihnya Ihya Ul-Muddin Kitab Ihya Ul-Muddin Yaitu Kitab Imamul Razali Kata Beliau Hadhil Gawait Al-Lati Al-Bina Ya Empat Pondas Ini Empat Apa Tiang Ini Yang Kita Selalu Libatkan Dalam Kehidupan Kita Bisa Dikatakan Nggak Keluar Dari Empat Ini Yang Selalu Ada Dalam Kehidupan Kita Antara Empat Kitab Ini Atau Empat Orang Tersebut Dan beliau Kata Kami Telah Menelaah Banyak Kitab Katanya Sudah Menelaah Banyak Kitab Tapi Tidak Pernah Kami Lihat Yang Lebih Komplit Dari Empat Kitab Yang Lebih Nyeneng Dari Empat Kitab Ini Waktu Kehidupan Kita Itu Adalah Singkat Pendek Apalagi Dalam Mencari Ilmu Nggak Panjang 20 Tahun 25 Tahun 35 Tahun Itu Nggak Panjang Dalam Mencari Ilmu Apalagi Kalau Sudah Menikah Wistambah Taklim Mulai Telat Datengnya Belum Anak Belum Punya Anak Apalagi Sudah Punya Anak Kadang Nanti Nggak Melu Darusan Tekone Eh Ya Ya Rodok Tangituru Padahal Lansi Dwi Anak Si Anak Melaku Macem Macem Pendek Tambahan Tambah Singkat Untuk Mencari Ilmu Untuk Menolak Banyak Mencari Ini Tambah Susah Yuskitab Ini Jadi Pegangan Sudah Sudah Ini Yang Sudah Bisa Diandalkan Empat Ini Sudah Bisa Diandalkan Untuk Kita Pelajari Untuk Kita Fahami Apa Yang Ada Di Dalam Dalam Perkataan Yang Lain Tentang Tafsir Al-Boghawi Dari beliau Al-Hibadul Haddad Beliau Mengatakan Tafsir Al-Boghawi Min Ahsan Itafasir Tafsir Yang Imam Boghawi Itu Di Antara Paling Bagusnya Kitab-kitab Tafsir Walakin La Tahsun Mutala'atuh Illa Lidhi Ilmin Aub Hadrati Alim Akan Tetapi Tidak Baik Menelakah Kitab Tafsir Imam Al-Boghawi Ini Kecuali Orang Yang Berilmu Atau Orang Yang Enggak Berilmu Membaca Dihadapan Orang Yang Berilmu Bukan Sembarang Orang Enggak Ngerti Ngerti Kalau Orang Berilmu Ngerti Kalau Kita Yang Belum Berilmu Kita Baca Dihadapan Orang Yang Berilmu Untuk Menjelaskan Apa Yang Kita Baca Memahamkan Kepada Kita Kenapa Kok Enggak Baik Dibaca Dipelajari Kecuali Orang Yang Berilmu Atau Dihadapan Orang Yang Berilmu Karena Di Dalamnya Ada Perkara Perkara Atau Hal Hal Yang Agak Sulit Untuk Difahami Agak Sulit Difahami Makanya Perlu Ilmu Kalau Dia memang Punya ilmu Atau Perlu Orang Yang Berilmu Untuk Dia Karena Terdapat Di Dalamnya Tujuh Ilmu Jadi Meliputi Tujuh Ilmu Tafsirnya Imam Bawahwi Meliputi Tujuh Ilmu Kita Tujuh Ilmu Satu Ilmunya Mungkin Belum Kita Kuasai Apalagi Tujuh Ada Di Dalam Kitab Tersebut Di Dalam Kitab Al-Atiyah Al-Haniah Karangan Daripada Al-Hib Ali Bin Hasan Al-Atas Beliau berkata Karena Sadatuna Ahal Al-Bialawi Yuharriduna Alal Kira'ah Fi Tafsir Al-Baghawi Wahua Jadir Mithalik Kamakilah Ainuhu Firaruh Wasyahiduh Isfiraruh Kala Wahua Umdatun Fi Tahkik Zalik Jadi Sadat Ulama Para Habib Daripada Al-Ba'alawi Mereka Menganjurkan Untuk Membaca Kitab Tafsir Al-Ba'alawi Menganjurkan Untuk Dibacanya Karena apa Ini Pondasi Yang kuat Pondasi Yang Kokoh Yang Patut Untuk Sangat Diandalkan Dalam Memahami Ayat Al-Gur'an Itu yang pertama Yang kedua Tafsir At-Tabari Yang dinamakan Dengan Jami'ul Bayan Tafsirnya Imam At-Tabari Yang dinamakan Dengan Jami'ul Bayan Al-Imam Nawawi Imam Nawawi Di dalam Kitabnya Beliau Berkata Kitab Ibnu Jarir Fit Tafsir Lam Yuson Nif Ahadun Mithlah Imam Tabari Itu Namanya Muhammad Bin Jarir Al-Tabari Muhammad Bin Jarir Kalau Imam Bagawi Namanya Al-Hussein Bin Mas'ud Al-Hussein Bin Mas'ud Al-Farra Al-Bagawi Kalau Imam Tabari Namanya Muhammad Bin Jarir Makanya Disebutkan Kitab Ibnu Jarir Kitabnya Ibnu Jarir Yaitu Imam At-Tabari Fit Tafsir Dalam Tafsir Tidak Ada Seseorang Yang Mengarang Seperti Itu Kata Imam Nawawi Tidak Ada Seseorang Yang Mengarang Seperti Imam Tabari Di Dalam Kitab Tafsir Imam As-Suyuti Berkata Di Dalam Kitabnya Al-Ithqan Imam As-Suyuti Termasuk Pengarang Tafsir Jalalen Beliau Berkata Di Dalam Kitab Al-Ithqan Inna Hu Ajalu Tafsir Wa A'adhamuha Tafsir Imam Al-Tabari Jami Ul-Bayan Itu Di Antara Paling Mulia Dan Agung Kitab Tafsir Pengarang Tafsir Memuji Tafsir Lain Dalam Kitab Al-Ithqan Termasuk Paling Mulia Dan Paling Agung Kitab Tafsir Karena Di Dalam Kitab Tafsir Jami Ul-Bayan Ini Disebutkan Secara Terperinci Sekalian Iqrop Nah Nahunya Ini Kenapa Fathah Ini Kenapa Kasro Kenapa Kok Bisa Di Fathah Kadang Bisa Juga Kasro Itu Disebutkan Juga Istimbatnya Pun Mengambil Dari Mana Pun Itu Disebutkan Makanya Ya Fugdalik Mengungguli Dari Kitab Tafsir Yang Lain Karena Itu Disebutkan Tafsir Apa Eropnya Kemudian Istimbatnya Mengapa Kok Pemahamannya Itu Seperti Ini Keunggulannya Kitab Imam At-Tabari Tafsirnya Jamul Bayan Di dalam hal Hal tersebut Sehingga Allah Habib Ahmad Bin Hassan Al-Atos Setelah dibacakan Di hadapan beliau Kitab Tafsir Imam At-Tabari Ini Beliau Mengatakan Katanya beliau Siapa yang Ingin Memetik Ilmu Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Hendaknya Ia Membaca Tafsir Ini Seakan-akan Langsung Memetik Dari Pohonnya Seakan-akan Kita bisa Langsung Ambil Dari Rasulullah Dengan Apa Membaca Kitabnya Imam At-Tabari Dalam Tafsir Beliau Memuji Imam At-Tabari Ulama itu Tidak Menjadi Ulama Karena Zar-Zaro Apa Zar-Zaro Pinter Ngomong Pinter Menjelaskan Atau Bagus Di dalam Susunan Kata Bukan itu Bukan menjadi Ulama Karena Pinter Dalam Penyampaian Atau Bagus Di dalam Menyusun Kata Bukan itu Tapi Mereka itu Menjadi Ulama Karena Menjadikan Ilmu Itu Mendarat Daging Di dalam Hatinya Dalam Jasadnya Dan Rohnya Jadi Meliputi Semuanya Ilmu Yang dipelajari Bukan hanya Penampilan Tidak ada Amal Atau Amal Tidak ada Apa Hakikatnya Tapi Tapi Menyeluruh Menyeluruh Itu Baru Jadi Ulama Bukan Karena Ini Karena Itu Tapi Menjadi Ulama Kalau Sudah Ilmu Itu Mendarat Daging Di dalam Jasadnya Di dalam Hatinya Dan Dalam Ruhnya Itu Dalam kitab Tafsir Yang diwasiatkan Ada Dua Nanti Ada Yang diwasiatkan Untuk kita Baca Daripada Kitab Hadith Dan Sarahnya Ya Mudah-mudahan Apa yang diwasiatkan Oleh para Ulama Salaf Dapat kita Amalkan Dapat kita Pelajari Dan mudah-mudahan Saat Mempelajarinya Allah Memudahkan kita Untuk Memahaminya Dan Mengamalkannya Amin Amin Rasulullah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah